Halo semua, perkenalkan saya Christine Hotmali Seregar dengan NIMP 2221111034 dari kelas Regular A Stambuk 2022 Materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah model pembelajaran Yang mencakup pengertian model pembelajaran menurut para ahli, fungsi model pembelajaran Serta salah satu contoh model pembelajaran Pengertian model pembelajaran menurut para ahli yang saya ambil adalah Menurut Joyce Dunwell dalam Rusman pada tahun 2018 halaman 144 Yaitu model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat Yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum Membentuk bahan-bahan pembelajaran dan memimbing pembelajaran di dalam kelas Atau di lingkungan pembelajaran lain Selanjutnya ada fungsi model pembelajaran Fungsi model pembelajaran terdiri dari beberapa Yang pertama Membantu dan membimbing siswa Yang pertama Membantu guru untuk memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran Agar tujuan pembelajaran tercapai Yang kedua Membantu guru untuk menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan Yang ketiga Membantu guru dalam menentukan cara atau sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran Yang keempat Membantu menciptakan interaksi antara guru dan siswa yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung Yang kelima Membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pelajaran atau mata kuliah Contoh model pembelajaran Contoh model pembelajaran yang saya ambil yaitu discovery learning Discovery learning merupakan strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah Hingga mendapatkan kesimpulan dari tindakan ilmiah tersebut Model pembelajaran discovery learning ini Siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang perlu dipelajari Kemudian mengkonstruk pengetahuan itu dengan memahami maknanya Selanjutnya ciri-ciri discovery learning Ciri-ciri discovery learning itu ada beberapa juga Yang pertama Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan Yang kedua Berpusat pada siswa Yang ketiga Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada Selanjutnya ada manfaat discovery learning Yang pertama Peningkatan potensi intelektual siswa Yang kedua Perpindahan dari pemberian reward ekstrinsik ke intrinsik Yang ketiga Pembelajaran menyeluruh melalui proses penemuan Yang keempat Alat untuk memori Menurut Puspita dan kawan-kawan Pada tahun 2016 Halaman 115 Bahwa model pembelajaran discovery learning Menekankan pentingnya pemahaman Atau suatu konsep Melalui Melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran Ada pun kelebihan dan kekurangan discovery learning Kelebihannya yang pertama Discovery learning dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran Yang kedua Melalui discovery learning ini Rasa ingin tahu peserta didik dapat ditimbulkan Yang ketiga Discovery learning dapat memungkinkan adanya perkembangan keterampilan hidup sepanjang hayat dari peserta didik Yang terakhir Oh maaf Yang keempat Membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam Yang kelima Mengembangkan kemandirian atau otonomi diri peserta didik Dan yang terakhir Melalui discovery learning peserta didik dapat mengambil tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Kesalahan-kesalahan serta kesimpulan yang dirumuskan Kekurangan dari discovery learning yaitu Yang pertama Model ini mempersyaratkan peserta didik untuk memiliki pemahaman yang utuh tentang kerangka kerja penemuan suatu pengetahuan Sehingga pendidik perlu memastikan terlebih dahulu hal ini sebelum menerapkan model ini Yang kedua Memungkinkan munculnya atau tumbulnya atau timbulnya miskonsepsi jika proses pembelajaran tidak dirancang secara koherensif Yang ketiga Tidak semua peserta didik secara personal dapat terfasilisasi dalam proses penemuan oleh karena pengelompokan yang tidak konstruktif Dan yang terakhir Memerlukan analisis materi dan konsep yang detail yang dapat dijadikan sebagai temuan peserta didik Demikian pembahasan materi dari model pembelajaran discovery learning Dan serta model pembelajaran yang saya jelaskan pada hari ini Jika ada kesalahan dalam menjelaskan saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Selamat menikmati